hei yo teman-teman selamat datang di Promo Ingo Studio dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara color grading foto di Adobe Photoshop Oke kita langsung aja ke tutorialnya pertama kita buka Photoshop serbiasa lalu import file-nya drag saja lalu tekan ctrl J pada keyboard untuk menduplikat layar lalu pergi ke filter dan ke kamera raw filter sip ctrl A pada keyboard juga bisa tunggu prosesnya sebentar dan nanti akan muncul tampilan seperti ini Oke kita langsung saja pertama kita atur dulu cahayanya dengan cara ke sini kalau foto teman-teman gelap terlalu gelap eksplosinya bisa dinaikkan atau diturunkan jika terlalu terang highlight kita naikkan karena disini highlightnya agak kurang shadows agak kehitamkan lalu saturasinya kita naikkan sedikit saja tuh jika sudah kita pergi ke menu yang ini kita klik saja HSL lalu kita saturasinya mainkan terlebih dahulu saya tidak butuh warna merah jadi kita turunkan karena saya akan mengkalai grading-nya menjadi till and orange seperti color grading yang sedang kekinian coba kita naikkan sedikit eh Aqua naikkan blue naikkan sedikit saja farfel kita kurangi lalu kita atur di hue-nya kita mulai dari warna hijau hijaunya kita rubah menjadi kuning ke sini kalau ke sini menjadi hijau yang seperti ini toskat kita hijau ke sini jadi kuning lalu yellow nya kita ubah agar sedikit terang kisah ke kanan ini kita kurangi sedikit lalu akuanya kita kesini kan ke kanan biru warna biru kita ke warna cyan atau cyan atau biru muda sedikit saja farfel tidak usah setelah itu terpergi ke saturasi lagi dan kita mainkan di sini ya si warna hijaunya kita naikkan saturasinya sedikit sup jadi lebih mengkuning nanti kita dimiton kasih warna biru menjadi till and orange maksud saya warna cyan kalau sudah kita kita oke kan saja lalu jika sudah kita beri warna cyan di highlight dengan cara menekan ctrl B pada keyboard look color balance pergi ke highlight dan cyan kita geser ke cyan hub ininya ke biru sedikit nyetone 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 tidak usah shadow shadow kita cyan juga sedikit saja dan ke biru jadi agak seperti film Hollywood gitu biru dan di muka oranye oke kita lihat before and after cinematic bukan by the way efeknya sudah jadi semoga bermanfaat share juga ke teman-teman yang lain jangan lupa like comment subscribe tentunya jika ada pertanyaan atau masih bingung teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti kita diskusi di bawah dan kalau teman-teman punya request tutorial silahkan tulis juga di kolom komentar nanti saya buatkan oke segitu saja tutorial kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya yo 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 Terima kasih.